Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Randi oke di video kali ini saya mau menginformasikan tentang burung lagi untuk kali ini yaitu burung pelecih papua kenapa dibilang pelecih papua ya karena mungkin kepalanya ada itemnya jadi dibilang papua gitu sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel ini biar saya semakin semakin konten yang menarik dan bermanfaat oke langsung saja yuk kita kenalan sama pelecih papua oke pelecih papua ini sekarang sudah merajalela di indonesia ya khususnya ya gicomania gicomania indonesia sudah mulai memelihara karena ya mungkin gak dari bulunya yang bagus atau unik suaranya juga mungkin bisa buat masteran ya teman teman ya tapi sebelum kita beli kita harus mengenal dulu teman teman kita harus kenal pelecih ini dari mana dan makanannya juga pokoknya kita kenalan dulu lah ya intinya ya kenalan sama pelecih ini oke langsung saja yuk kita kenalan dulu ini namanya pelecih papua teman teman seperti inilah pelecih papua itu karena sangat lincah ya jadi kelihatannya ya jadi gak fokus gitu ya seperti namanya ya teman teman ya pelecih papua ya itu berasal dari papua nugini teman teman kenapa bisa nyampe ke pulau pulau seperti pulau jawa pulau ya pokoknya pulau seluruh indonesia karena ya zamannya udah zaman banyak ekspor ya teman teman ya ditangkepin lalu di ekspor ke luar luar kota jadi sangat mudah untuk mencari burung ini gak harus kita ke papua ya teman teman ya oke sudah jelas ya ini pelecih papua dari mana yaitu dari papua nugini oke yang selanjutnya kita dari makanannya ya teman teman ya kalau untuk makanan seperti pelecih-pecih yang lain ya percih ini juga makan buah-buahan seperti pisang papaya jeruk mangga dan lain-lain seperti percih-pecih yang lain ya dan makan serangga juga seperti ulat jangkrik nyamuk ya pokoknya serangga-serangga percih ini juga makan dan kalau saya juga sering ngasih sama niktar ya niktar itu ya madu, gula pokoknya yang manis-manis itu juga bisa itu untuk makanannya ya teman teman ya oke kalau untuk dia ke apa namanya suka bersarang atau suka bergerombol atau pokoknya intinya dia bermain gitu ya bermain itu seperti percih-percih yang lain teman teman jadi percih ini juga seperti percih-percih yang lain jadi di hutan yang lebat yang banyak buah-buahan gitu karena ya emang dia kan makan nektar dan makan buah-buahan jadi seperti percih-percih yang lain oke lah mungkin cukup segini video dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya udah jelas ya percih ini dari mana dan makanannya untuk next video saya akan saya akan ngeser juga harga di kabupaten Wonosobo ya karena saya di Wonosobo dan cara ngerawatnya atau cara nginakin atau nggacorin oke video saya cukup segini jangan lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh